Hai guys, kali ini aku mau review singkat mouse murah meriah dari brand Fantech Tipenya Venom 2 VX8 yang merupakan salah satu mouse terlaris Di bagian belakang dus ini ada spesifikasi yang bisa kalian lihat Seperti makro support, berat yang cuma 84 gram dan kalian baca sendiri aja lah ya Oke, langsung aja kita buka Kita dapetin kartu garansi seperti biasa Ada kertas manual atau petunjuk Dan ini mouse nya guys Kalian bisa lihat modenya keren juga Feelnya pun oke banget, bagian atasnya bahan doff gak licin Tapi sisi sampingnya ini biasa aja, motif kulit jeruk tapi masih agak licin Dan ini ada dua strap putih di kiri kanan yang bisa nyala RGB ya mestinya Overall bagus lah ya Scroll oke, ada lapisan rubbernya Terus ada tombol DPI juga di bawahnya Plus ini ada dua tombol samping yang bisa diset untuk berbagai fungsi Nah, untuk bagian bawahnya ada dua MOSFET PTFE lebar di bagian atas dan bawah Dan tengahnya ini jelas sensornya ya Oh iya, kapelnya ini Tipe braided dengan panjang standar dan kepalanya bertuliskan Pantek Ini udah aku colok laptop dan nyalanya kayak gini ya Bisa ganti-ganti warna sendiri Dan kalau kita pencet tombol DPI warnanya bakalan berkedip dan ganti Tapi efeknya masih sama sih Coba aku install dulu aplikasinya ya Mouse ini walaupun murah tapi ada aplikasi dedicatednya guys Kalian bisa download di website resmi Pantek Kita bahas singkat isi aplikasinya ya Tab pertama ini ada basic setup yang berguna buat set fungsi tombol-tombol di mouse Ada beberapa profile yang bisa kalian save download dan bisa import-export profile juga Sedangkan menu untuk tombolnya seperti ini Sandar sih ya ini Tapi udah bagus banget buat mouse yang harganya murah Tab kedua ada makro yang jelas buat kalian setting makro disini Ada petunjuknya juga how to set a makro Tab ketiga advanced setup Disini kalian bisa set pointer precision Wheel speed dan fire speed Ada banyak ya stepnya Dan di sebelah kanan ini ada set DPI Kalian bisa set 4 macam DPI berbeda Ini juga ada warna-warnanya ya untuk masing-masing DPI Tapi sayangnya nggak bisa ganti-ganti Jadi fix gini aja untuk indikator kita di DPI set yang mana Untuk set manual ada slidernya bisa dari 200-8000 DPI Tab terakhir LED setup Disini sangat minim kustomisasi ya guys Cuman ada 4 efek dan nggak bisa diatur warna RGB-nya sama sekali Jadi cuman efeknya aja mulai dari slow, fast, static yang mengikuti set DPI tadi Dan off buat matiin LED-nya Sayang banget ya Kenapa nggak dibikin bisa custom warna gitu Atau ditambahin lagi pilihan efeknya Anyway soal harga dan build quality aku nggak ada komplain Mouse ini bagus banget dan cukup nyaman dipakai claw grip So sekian aja video review kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya See you ? Quel Kék